selamat menikmati tekan loncengnya, like dan share ke teman-teman dan media sosial kalian untuk bahan-bahannya saya gunakan 500 gram dada ayam filet kemudian 150 gram udang yang sudah dikupas kemudian 100 gram wortel yang sudah diserut kemudian daun bawang secukupnya lalu 1 butir putih telur kemudian 2 siung bawang putih yang dihaluskan lalu 1 sendok makan aci dan 1 sendok makan tepung terigu kemudian untuk bumbunya saya gunakan 1 sendok teh merica bubuk 1 sendok teh kaldu jamur 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh gula pasir kemudian 1 sendok teh minyak ikan 1 sendok makan saus tiram dan 1 sendok teh minyak wijen pertama-tama untuk dada ayamnya kita potong-potong terlebih dahulu ya supaya nanti pada saat menggilingan atau menghaluskannya itu lebih cepat dan lebih ringan kita potong-potong dadu seperti ini kemudian kita tempatkan di dalam wadah lalu kita siapkan super atau penggilingan kemudian kita masukkan dada ayam yang tadi sudah dipotong-potong ke dalam supernya ya kemudian kita masukkan udang yang sudah dikupas dan dicuci bersih lalu dimasukkan ke dalam supernya bersama dengan ayam lalu kita tutup dan kita taruh mesin supernya di atasnya lalu kita giling atau kita haluskan sampai benar-benar halus dan setelah halus kita matikan superna dan kita sisihkan dan untuk cara membuatnya bismillah pertama kita masukkan ayam dan udang yang tadi sudah digiling ya kita masukkan ke dalam satu wadah atau satu tempat adonan kemudian kita masukkan wortel yang sudah diparut ya atau sudah diserut halus seperti ini kemudian kita masukkan tepung terigu dan tepung tapioca atau aci lalu kita masukkan dua siung bawang putih yang sudah dihaluskan ya di parut ya dihaluskan ya lalu kita masukkan bumbu-bumbu garam, gula, merica, dan kaldu jamur kita masukkan lalu kita masukkan minyak wijen satu sendok teh saja kemudian kita masukkan minyak ikan ya satu sendok teh saja lalu kita masukkan saus tiram untuk saus tiramnya saya gunakan satu sendok pakan setelah masuk saus tiramnya kemudian kita masukkan putih telur satu butir putih telur ya kemudian saya masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini ya lalu diaduk sampai semua bahan ini tercampur rata kita aduk terus dan setelah teraduk dan tercampur rata seperti ini kita sisihkan kemudian kita siapkan untuk kulit dimsumnya saya beli sudah jadi ya sekitar satu bungkus seperti ini lalu kita siapkan wadah atau piring lain kemudian untuk membentuk dimsumnya kita ambil satu kulit dimsum lalu ambil isian daging satu sendok makan ya kita rapihkan kita taruh di tengah lalu kita lipat-lipat seperti ini nah seperti ini ya mengelilingi ya sekelilingnya itu dilipat-lipat seperti ini nah seperti ini sampai secantik dan serapih mungkin ya lalu kita tempatkan di wadah kemudian kita ulangi berikutnya kita ambil kulit dimsumnya lalu diberi satu sendok makan isian daging nah seperti ini ya dibentuk kulit dimsumnya ini saya beli jadi di toko bahan makanan ya atau di toko frozen food juga ada kulit gyoja atau kulit dimsum ini ada satu bungkus ini udah lakukan hingga selesai ya dan setelah selesai dilipat atau dibentuk seperti ini untuk satu resepnya menjadi 21 pieces ya lalu kita siapkan serutan wortel lalu ditaruh atau diberi serutan wortel di atasnya ya seperti ini ya biar tambah cantik nah kita beri di atasnya parutan wortel untuk memarut wortelnya menggunakan parutan keju ya jadi lebih halus nah seperti ini kita beri semua dimsumnya yang sudah dilipat atau dibentuk seperti ini sebelum nanti kita kukus lakukan hingga selesai ya dan setelah selesai semua diberi parutan wortel kita siap untuk di kukus dan untuk kukusannya dangdangnya itu sampai mendidih kemudian sebelumnya untuk sarang dangdangnya ini kita olesi dengan menggunakan minyak terlebih dahulu ya supaya nanti dimsumnya itu tidak lengket biar gak nempel di dangdangnya kita oles sampai merata kemudian kita masukkan dimsumnya satu persatu agak rapat gak apa-apa ya nah seperti ini gak akan nempel kok nah seperti ini setelah selesai semua dimasukkan kemudian di kukus selama 30 menit kemudian setelah di kukus selama 30 menit setelah matang seperti ini ya penampilannya teksturnya lalu kita ambil satu persatu menggunakan tong ya atau penjepitan seperti ini kita tempatkan ke dalam wadah atau plating dan setelah semuanya diangkat dari kukusan atau kita dari dandang kita siap plating dan kita siap sajikan ya dimsum ayam udang ini rasanya enak ya empuk dan lembut gak begitu kenyal yang pastinya mantap Alhamdulillah akhirnya selesai tutorial cara pembuatan dimsum ayam udang yang rasanya enak empuk dan lembut silahkan pemirsa untuk pencobanya di rumah terima kasih pemirsa sudah menonton video saya ini silahkan klik subscribe like share dan komennya dan terima kasih atas dukungannya mohon maaf jika masih ada kekurangan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati